Kena tilu koma salapan juta barudak di Jabaranu jadi target imunisasi polio Masih ayah tujuh ratusan barudak anu tacan di imunisasi supin polio Bunda Pau Jawa Barat Atalia Praratiya Kamil meharap sakum na kadar ngedegedeg langsung ke imah warga Sangkan Jawa Barat segencang na bebas tina panyakit polio Bunda Pau Jawa Barat Atalia Praratiya Kamil meharap sakum na kadar posyandu Ngedegedeg langsung ke imah warga Dumeh rea anu nolak anak na divaksin Serta alatan akses na jauh Kukituna jumlah barudak anu di imunisasi supin polio tacan 100% Tapi kayena kekara 82,7% atau atilu koma 2 juta barudak di Jawa Barat anugus di imunisasi supin polio Meh tujuh ratusan barudak tacan di imunisasi Cangkingan pangreana di Majalengka, areanu pangkurangna di kota Depok Asisten daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah Provinsi Jawa Barat Dedy Supandi yakin Jawa Barat bakal jadi Provinsi Anumunggaran bebas tina kasus polio Lantaran vaksinasi ditargetkan pungkas tina tanggal 15 April 2020 Alhamdulillah tapi saya sampaikan nanti Cinta bahwa Jawa Barat ini adalah justru Provinsi pertama yang nanti akan keluar dari kasus polio Kenapa? Ya karena sudah selesai kita vaksinasi Sementara daerah yang lain mungkin akan menyebarkan tempat-tempat provinsi lain Atau liage ngapresiasi gasik na pemerintah Provinsi Jawa Barat Turta Kementerian Kesehatan Anusagancang na ngokolakan imunisasi polio secara masal Satu tas kapal luruh na hiji kasus positif di Purwakarta Budi Hartati, Bandung TV